Pempatレ распada Dalam sehari, sebanyak 150 wajib pajak mendominasi pembayaran tunggakan PKB 2 tahunan di kantor Samstad Ogan Korming Ilir. Kepala UPT, PP DOKI, mengungkapkan Wajib pajak didominasi oleh pembayaran tunggakan PKB 2 tahunan pembayaran dalam program pemutihan ini wajib pajak hanya diwajibkan membayar satu tahun tunggakan plus pajak satu tahun berjalan. Selain itu, untuk BBNKB, dua didiskon sebesar 50 persen bebas denda dan bunga kendaraan bermotor. Pajak progresif, denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan pada tahun-tahun yang terlewat. Pelayanan dibuka setiap hari Senin hingga Jumat dan Sabtu, sementara layanan somsat keliling untuk pelayanan pembayaran pajak satu tahunan. Sementara untuk penggantian surat tanda nomor kendaraan wajib pajak, diharuskan datang langsung ke kantor untuk dilakukan cek fisik. Program pemutihan wajib pajak ini diperkirakan akan berlangsung hingga bulan Desember tahun 2024.